Halo, disini kita akan membahas tentang proteksionisme perdagangan Untuk proteksionisme perdagangan itu apa sih? Nah, proteksionisme adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah Suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain Melalui cara pembatasan arus ekspor dan impor yang bertujuan untuk melindungi ekonomi dalam negeri Terdapat jenis-jenis proteksionisme yang pertama ada tarif impor yaitu pembebanan biaya atas barang-barang Yang melintasi daerah pabian dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri Yang kedua ada kuota impor yaitu membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik Sebagai hasilnya harga di pasar domestik cenderung naik Yang ketiga ada subsidi Adalah kebijakan pemerintah memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri Dalam bentuk keringanan pajak, membelian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain sebagainya Untuk yang selanjutnya ada pengelolaan sekolah raya atau virus Sistemnya terbalik dengan kuota impor di mana negara pengespor adalah yang mengambil kebijakan-kebijakan Berlisensi adalah mengirimkan barang dari luar negeri, pemerintah menerbitkan lisensi impor Dan yang terakhir yaitu ada devaluasi adalah kebijakan pemerintah Suatu negara yang menurunkan nilai mata uang kurs terhadap mata uang asing Terdapat alasan adanya proteksi perdagangan Yaitu yang terutama adalah menjaga kompetensi yang tidak adil Menyelamatkan lapangan kerja domestik Menyelamatkan lingkungan dan konsumen Melindungi industri yang telah tumbuh Melindungi industri yang telah matang dan strategis Meransang dan mendiversifikasi produksi dalam negeri Menciptakan lapangan kerja domestik Melindungi keamanan sosial Mengurangi ketergantungan pada produksi luar negeri Dan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Dan ekspor di kemudian hari Untuk contoh penerapan proteksionisme perdagangan Yaitu ada penerapan Penyelanaan tarif biaya masuk Penerapan kuota impor Pemberian subsidi Pemberian konsensi Pelarangan impor Dampeling Devaluasi Dan premi Implementasi proteksionisme perdagangan di Indonesia Proteksionisme pernah diimplementasikan di negara Indonesia Seperti pada masa kepemimpinan Bapak Susilo Bumang Yudhoyono Dan pemerintahan Bapak Jokowi Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bumang Yudhoyono Indonesia menerapkan proteksionisme berupa paket kebijakan Dengan tujuan menstabilkan perekonomian nasional Yang pada saat itu terjadi iklim investasi Akibat adanya perang dagang antara Amerika dan Cina Untuk pada masa pemerintahan Bapak Jokowi Indonesia menerapkan proteksionisme berupa pembatasan atau larangan ekspor Serta pembelakuan ketentuan impor Karena pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 Yang menutup segala aktivitas industri Sehingga menemukan usaha produsen Dengan membatasi dan melarang ekspor Maka diharapkan stok dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Terima kasih Sekian presentasi Pembahasan mengenai proteksionisme pertegangan Assalamualaikum Wr. Wb